Intro Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan kecepatan Nah teman-teman silahkan disimak pembahasan soal berikut ini Nah oke teman-teman Ini adalah soal yang pertama Nah pada soal yang pertama ini Dinyatakan bahwa sebuah benda bergerak di sepanjang sumbu X Pada saat T sama dengan 5 second, benda berada di titik A yang berada 25 meter dari titik O Pada saat T sama dengan 17 second, benda berada di titik B yang berada di 73 meter dari titik O Maka kecepatan benda bergerak dari titik A ke titik B adalah Nah teman-teman pada soal nomor 1 ini Ini kita diminta untuk menentukan kecepatan benda dari titik A ke titik B Namun sebelum itu coba kita gambarkan terlebih dahulu ya Nah di sini teman-teman dikatakan bahwa bergerak di sepanjang sumbu X pada saat T sama dengan 5 second Benda berada di titik A yang berada 25 meter dari titik O Di sini kita misalkan adalah titik O Dan ini adalah titik A Jarak dari titik O ke titik A ialah 25 meter Di sini saya gambarkan seperti ini Di sini kita namakan adalah SOA yang nilainya adalah 25 meter Nah pada soal juga dikatakan bahwa waktu tempuh dari titik O ke titik A Jadi kita namakan sebagai TOA nilainya adalah 5 second atau 5 detik Kemudian teman-teman pada soal juga dikatakan pada saat T sama dengan 17 second Benda berada di titik B yang berada 73 meter dari titik O Ingat ya teman-teman di sini 73 meter dari titik O Ini berarti jika kita gambarkan ini adalah titik B Maka jarak dari titik O ke titik B seperti ini Nah jaraknya di sini berapa ya teman-teman Nah sesuai dengan soal jaraknya adalah 23 meter Kita namakan sebagai SOB yaitu 73 meter Dengan waktu tempuhnya adalah TOB yang nilainya adalah 17 second Nah teman-teman di sini kita diminta untuk menentukan kecepatan benda bergerak dari titik A ke titik B Berarti kita perlu mencari nih teman-teman Kecepatan dari titik A ke titik B Jadi seperti ini Kita tuliskan sebagai PAB Jangan lupa kita kasih anak panah Karena kenapa? Karena kecepatan merupakan besaran faktor Nah teman-teman tentunya ingat ya Kecepatan merupakan perpindahan tiap satuan waktu Nah teman-teman Kecepatan di sini bisa kita tuliskan dengan persamaan P sama dengan delta S per delta T Karena kita diminta untuk Kecepatan benda dari titik A ke titik B Karena kita diminta untuk menentukan kecepatan benda dari titik A ke titik B Maka di sini bisa kita tambahkan AB Berarti PAB Delta SAB Dan delta TAB Di sini ingat ya teman-teman Perpindahan merupakan Perubahan posisi dari titik awal Atau dari posisi awal ke posisi akhir Karena pada soal kita diminta untuk menentukan kecepatan benda dari titik A ke titik B Maka posisi awalnya yang kita jadikan acuan adalah titik A Dan posisi B Yang kita jadikan acuan ialah posisi B Berarti di sini perpindahan yang dialami oleh benda tersebut Dari titik A ke titik B besarnya adalah 73 meter Dikurang 25 meter Jadi 73 meter dikurang 25 meter Kemudian bagaimana nih waktu tempunya Nah waktu tempunya juga harus dikurangi Karena diketahui Waktu titik tempu dari titik O Bukan dari titik A Jadi dapat kita tuliskan seperti ini 73 meter dikurang 25 meter Per 17 second dikurang 5 second Nah sekarang coba kita hitung ya teman-teman 73 dikurang 25 Nilainya adalah 48 Dan 17 kurang 5 nilainya 12 second Nah berarti teman-teman 48 meter dibagi 12 second Nilainya adalah 4 meter per second Maka untuk soal nomor 1 disini jawaban yang tepat adalah jawaban B Nah sekian pembahasan soal kita kali ini Sampai jumpa Yuk cek video setelah ini ya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati